Intro Kemarau yang panjang lalu, menyisakan peluh bagi para petani. Banyak petani yang beralih profesi untuk sekedar menyambung hidup. Namun setibanya musim hujan, para petani mulai kembali ke ladang untuk mengolah lahan dan bercocok tanam. Para penyuluh terus berupaya memberikan arahan dan motivasi terhadap masyarakat untuk menanam tanaman sesuai kalender tanam, seperti masuk musim penghujan seperti ini. Dadi Hanapi, selaku petugas penyuluh lapangan, mengarahkan para petani untuk menanam tanaman jangka pendek, seperti cabai, kacang kedele, dan jagung yang usia tanamnya pendek. Saat ini sudah menjelang musim tanam, untuk kegiatan di BPP ada beberapa jenis tanaman yang mau dibudidayakan. Di antaranya untuk tanaman cabai, kemudian ada juga tanaman sayur-sayuran, baik sayuran musiman maupun sayuran yang bisa dibudidayakan di dalam polybag. Untuk masyarakat, kami himbau ditanam tanaman semusim, jadi jangan dulu nanam tanaman yang lama, karena hujan belum begitu deras. Usahakan tanaman-tanaman palawijah atau tanaman sayuran yang umurnya kurang lebih 2-3 bulan, sebelum turun hujan deras. Pengolahan lahan yang baik, pertama untuk lahan darat ini digarpuh dulu, nah setelah digarpuh, baru kita bikin petakan-petakan atau guludan-guludan, nah setelah itu baru lakukan pembupukan, pembupukan dasar, nah baru kita tanam tanaman yang kita usahakan. Jarak tanam tergantung jenis tanaman yang akan kita tanam, ya untuk sayuran sekitar 20 sentian, untuk tanaman cabai bisa 60 x 50 atau 60 x 60, nah untuk 2 barisan, nah untuk 1 barisan bisa kita usahakan jarak tanamnya 25 x 25, jadi tergantung jenis tanaman yang akan kita usahakan untuk jarak tanam. Balai Pelatihan Pertanian atau BPP bertanggung jawab kepada pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Terima kasih telah menonton!